Hai Tribuners, jumpa lagi di Tribun Health, Tribun Jabar, bareng saya Gini Nyanugraha. Tribun Health kali ini spesial banget karena kita tidak ada berada di studio, tapi kita sedang berada di rumah sakit Mayapada, Bandung. Kita mau ngomongin nih tentang menstruasi yang tidak teratur itu bisa mengganggu kehamilan, atau mungkin sulit hamil karena menstruasinya tidak teratur. Kali ini kita sudah kehadiran dokter spesialis kandungan, yaitu dokter Nana Sarnadi, SPOG, MMS. Langsung aja kita sampai beliau. Selamat siang dokter. Selamat siang. Sehat dok ya? Iya, sehat. Alhamdulillah. Sehat juga. Alhamdulillah sehat juga dok. Terima kasih dok sudah bisa mengeluarkan waktunya untuk bisa ngobrol nih di Tribun Health, bareng dengan saya, dan juga nanti kita bakal ngebahas tentang yang namanya menstruasi ya dok ya. Oke, dok bisa perkenalkan lebih detail lagi dok ke Tribun Health, boleh dok? Oh baik, saya memperkenalkan lagi ya para pemirsa Tribun. Saya dokter-dokter Nana Sarnadi, SPOG, Magister Manajemen Rumah Sakit. Ya kebetulan saat ini saya juga bertugas di Rumah Sakit Mayapada. Wah, luar biasa. Duh, ini kita kedua kalinya ketemu ya dok ya. Oh iya. Setelah kemarin dokter sudah melakukan waktu juga buat bikin short video kita untuk program Ramadan. Betul. Alhamdulillah bagus juga dok untuk edukasinya. Jadi kemarin kepake juga untuk mungkin ibu-ibu yang sedang hamil, berguna juga untuk bulan Ramadan ini dok. Bermanfaat, amin-amin ya. Dok, kita balik lagi gini, kita mau ngomongin tentang menstruasi nih ya. Iya, mis. Menstruasi itu yang tidak teratur dok ya. Bener gak dok sih dok bisa menyebabkan sulit untuk hamil? Oh, baik. Sebelum saya sampaikan tentang menstruasi yang tidak teratur, mungkin saya harus jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan menstruasi. Wah, boleh dok ya. Ya, menstruasi atau orang awam juga sering menyatakan head ya. Itu adalah keluarnya darah dari vagina atau jalan lahir seorang wanita. Itu sebenarnya terlepasnya dinding endometrium yaitu dinding dari rahim seorang wanita karena pengaruh sistem hormonal. Apa yang sistem hormonal yang dimaksud? Yaitu sistem hormonal dari organ, pengaruh dari organ-organ hipotalamus, kemudian hipofisio, ovarium, dan uterus sendiri atau rahim. Jadi kalau berbicara tentang menstruasi ini, benar-benar kita menyadarkan diri bagaimana Allah yang makuasa ini menciptakan manusia, makhluk hidupnya itu begitu komplek, begitu sistematisnya. Nanti akan saya ceritakan. Wah, boleh dong. Secara sistematis seperti apa? Berarti luar biasa wanita diciptakan bisa menstruasi dan itu ternyata ada manfaatnya juga dok ya. Ada manfaatnya juga, juga mungkin kita bisa ntar ngobrol juga teman cara menghitung menstruasi seperti apa yang baik ya dok ya. Jadi gimana dok, menstruasi tidak teratur nih dok ya. Benar nggak dok bisa menyebabkan seorang perempuan itu untuk sulit hamil dok? Betul, bisa sekali. Karena kenapa? Menstruasi itu sangat berhubungan sekali. Nah, sel telur atau ovarium ini juga menghasilkan produk hormon yang berpengaruh. terhadap penebalan dari dinding endometrium itu. Nah, kalau ininya berkurang atau follicle nanti opumnya ini sudah tidak dibuahi, ya kan? Nah, itu bisa terjadi menstruasi. Kalau menstruasi ini tidak teratur, maka siklus hormonalnya itu terganggu. Atau tergangguan hitungannya menyebabkan menstruasinya tidak teratur. Ini berarti di dalam ovarium ini tidak terbentuk sel telur atau opum. Gitu loh, seperti itu. Jadi, bahkan yang teratur saja, ada yang beropulasi mengalami masa subur dan yang tidak beropulasi atau anopulasi yang tidak mengalami masa subur. Apalagi yang menstruasinya tidak teratur. Jadi, itu akan berpengaruh terhadap kesuburan. Kesuburan, ya. Berarti, untuk menstruasi tidak teratur ini mungkin lebih banyaknya adalah untuk tidak kehamilan itu lebih banyak ya. Maksudnya, lebih kuat gitu ya. Iya, karena tidak terjadi opulasi. Ya, berarti terjadi ya dok ya. Tidak terjadi opulasi. Gitu loh. Sehingga headnya itu malah menjadi atau menstruasinya tidak teratur. Apakah tidak head sama sekali? Apakah headnya sedikit? Yang disebut oligumenore. Apakah headnya terlalu banyak atau terlalu sering? Polimenore, misalkan. Atau yang disebut perdarahan di luar head. Di luar menstruasi yang disebut namanya Menometruasi gitu loh. Oh, ada ya? Dan menometrorahi. Ada ya? Bendarahan di luar menstruasi itu ada dok? Ada. Namanya disebut menometrorahi. Itu terjadi karena banyak penyebabnya. Oh, oke. Boleh-boleh penasaran juga ternyata. Ada juga ya. Oke. Jenis-jenis gangguan menstruasi itu yang tidak teratur apa aja dong? Ya, seperti saya sampaikan tadi, ada yang disebut amenore. Amenore atau tidak head sama sekali. Itu karena terganggu siklus hormon dari, apa nama, apakah gangguannya ada di hipotalamus. Misalkan karena hipotalamus atau hipofisi, karena ada tumor. Itu sehingga hipotalamus atau hipofisi tidak menghasilkan hormon. Dari hipotalamus harusnya dihasilkan releasing hormon yang akan mempengaruhi hipofisi. Terus hipofisi harusnya mengeluarkan hormon, lip-to-tuning hormon atau LH dengan FSA, follicle stimulating hormone. Yang akan mempengaruhi ovarium atau indung telur. Nah, itu indung telur akan mengeluarkan, tokorium mengeluarkan hormon estrogen pergosteron yang akan mempengaruhi penebalan dari dinding endometrium. Kan tadi di dalam definisi dari menstruasi itu terlepasnya dinding endometrium karena pengaruh hormon tadi. Nah, kalau siklus hormonnya tadi terganggu, itu misalkan tadi ada tumor di otak, hipotalamus profisi, atau ada tumor di indung telur, atau adanya tumor di rahim, karena misalkan miom atau cancer di rahim, itu akan menyebabkan gangguan dari menstruasi seperti itu. Kalau dari luar, misalnya dari fisik gitu dok, atau dari makanan, itu bisa berpengaruh juga buat menstruasi? Ada ya karakteristik pada wanita-wanita yang karakteristik, mohon maaf saya sebutkan, wanita yang obesitas, wanita obesitas atau gemuk itu kan tentu jaringan lemaknya itu lebih besar. Jaringan adiposenya lebih banyak dibandingkan wanita yang langsing aja yang biasa ya. Nah, ternyata dari jaringan adipose atau jaringan lemak itu dihasilkan juga estrogen. Padahal harusnya estrogen yang dihasilkan dari ovarium aja tadi. Nah, karena ada penghasil jaringan estrogen di luar ovarium, sehingga kadar estrogennya melebihi dibandingkan pada wanita yang tidak gemuk. Nah, seperti itu. Sehingga menstruasinya akan juga tergabung. Seperti itu, mas. Kemudian, makanan juga memang ada dikatakan makanan yang mempengaruhi siklused. Misalkan, dia proko atau yang minum kopi. Lalu proko ya? Itu juga akan kopi. Atau itu tadi, makanan-makanan yang berlemak tinggi, ya kan? Nah, itu juga karena menimbulkan obesitas tadi. Itu akan mempengaruhi siklus menstruasi. Siklus menstruasi sendiri gitu. Wah, berarti ini bisa menjadi sebuah-sebuah edukasi juga dok ya. Kalau ternyata memang, misalnya ini ada tibu nurse yang mungkin menstruasinya terganggu, bisa jadi dari tadi ya dok ya. Ya, harus dicari. Ya, Pak Tunggu banyak. Sastunya tadi mungkin dari bebe yang tidak ideal dok ya. Makanan juga berpengaruh, asupan juga berpengaruh ya dok ya. Nah, gimana cara menghitung masa subur dari seorang, dari perempuan atau wanita ini dok? Ya, masa subur wanita, itu khususnya pada wanita yang siklus menstruasinya teratur. Itu adalah sebenarnya 14 hari sebelum head yang akan datang. Oke, 14 hari sebelum head. Dua minggu sebelum ya? Jadi, bukan dari habisnya head, tapi yang patokan itu adalah 14 hari sebelum head yang akan datang. Sehingga untuk keamanan sebagai periode untuk nantinya merencanakan kehamilan, dianggap saja dari hari ke-10, dari hari pertama head terakhir sampai hari ke-17. Oke. Dihitung dari hari pertama. Hari pertama ya. Jadi, ibu-ibu ini harus mengetahui betul dan harus mencatat hari pertamanya head, bukan bersihnya head. Bukan bersihnya, hari pertama head, pertama keluar berarti dok ya. Iya, itu yang menjadi patokan sebenarnya. Oke. Nah, kalau hari pertama pada siklus, ibu yang siklus headnya teratur 28 hari, itu ya hari ke-14 jatuhnya. Tapi kan disebut siklus menterasi teratur itu juga ada yang 21 hari, siklusnya ada yang sampai 35 hari. Itu masih dalam batas normal. Kalau yang kurang dari 21 hari, berarti siklusnya sangat pendek. Oke. Kalau yang lebih dari 35 hari, siklusnya lebih panjang. Berarti normalnya kurang lebih 35 hari ya dok ya, normalnya ya? Iya, 21 sampai 35. Sampai 35 ya, normalnya ya di bawah dolar. Tapi yang lebih teratur betul adalah 28 hari. 28 hari ya, kalau secara medis ya dok, sebenarnya yang ke-8 hari ya, sebulan kurang berarti dok ya? Iya. Oke, oke. Stress bisa menyebabkan mensulasi darah tarungan dok? Bisa. Bisa ya? Bisa. Karena itu tadi, stress itu di mana otak hipotalamus itu mengeluarkan dopamine. Dopamin ini akan mempengaruhi produksi releasing hormon dihasilkan oleh hipotalamus. Nah, kalau releasing hormonnya juga tergambung, hipofisinya akan produksi hormon LH dan FSA-nya juga akan tergambung. Oh, benar. Jadi, jangan stress loh. Harus fun ya, banyak healing dok. Banyak healing ya. Banyak healing. Oke. Dok, tadi sudah menghitung cara kesuburan ya. Kesuburan dari seorang perempuan atau wanita atau dari menstruasi ya. Untuk yang ingin punya anak ya dok ya. Mungkin ya gitu. Nah, untuk pria sendiri itu sebenarnya ada gak sih masa kesuburan seperti wanita? Ya. Pada umumnya dok? Ya. Ada. Ada? Ada sih. Walaupun sebenarnya pada pria itu, setiap saat, setiap hari itu, apa namanya, dia ber, apa namanya, dikanggap subur. Dikatakan subur itu kan, masih kan kualitas sperma yang bagus. Baik jumlah ya, kualitasnya itu adalah bentuk maupun motilitas atau gerakan. Gerakannya, kelincahannya dok ya. Kelincahannya dok ya. Kelincahannya dari sperma. Nah, itu yang jadi masa suburnya, masa subur pria itu tergantung dilihat dari kualitas sperma. Jumlah, ya kan, morfologi bentuknya, motilitas, gerakannya. Nah, kalau dari segi waktu, memang kualitas sperma atau jumlah sperma yang paling banyak itu lebih baik pagi-pagi. Pagi dok ya? Pagi, itu antara jam 4 sampai jam 7 lah, gitu kan, dikatakan. Kenapa kita masuk akal? Kenapa pagi? Karena habis istirahat. Oh, semalam habis istirahat, jadi masih fresh. Itu tidak tergabung pria yang suka endingan main malam atau tidak kan. Oke, oke. Maksudnya tidak bergadang gitu dok ya. Yang istirahatnya cukup itu akan menghasilkan sperma yang asal, tidak ada kelainan organik ya, kelainan anatomis. Nah, itu. Kemudian juga kalau pada saat lakukan tes, ya lebih baik pada hari ketiga sampai hari ketujuh dari ejakulasi. Nah, itu akan menghasilkan kualitas sperma yang bagus. Wah, itu benar-benar. Berarti harus dihitung juga, dilihat juga tadi, bagusnya pagi-pagi karena mungkin istirahat ya dok ya. Istirahat lagi. Faktor dari makanan juga, asupan juga berkuali dok ya. Iya, sama. Tadi melokohol, alkohol, kopi, gitu kan. Walaupun mungkin dikatakan, wah, peminum kopi subur aja, kan berbeda. Berbeda ya. Nah, makanya pada pasangan-pasangan yang ingin, apa namanya, punya anak, kalau saya sering menganjurkan, tadi hubungkan dengan masa subur wanita, itu dengan masa subur pria. Saya sering menganjurkan itu intensnya untuk melakukan hubungan itu, hari ke-10 dari heads wanita itu sampai ke-17, kemudian melakukan hubungan prianya melakukan hubungannya dua hari sekali, gitu loh. Bukan sehari dua kali. Dua hari sekali, oh. Ya, kalau misalnya dua hari ya. Biar ada masa istirahatnya itu sekali. Ya, misalnya itu ya, oke. Misalnya Senin Selasa, dua hari itu ya dok ya, oke. Jadi hari ke-10, hari ke-12, hari ke-14, hari ke-16. Dua hari sekali. Lebih melanjurkan seperti itu. Jangan sekali dua hari dok ya, kasian juga, capek ya. Oke, dok. Saya ingin tau nih, tadi menstruasi tidak teratur itu sebenarnya tuh pada wanita ya dok ya. Itu sebenarnya ada, misalnya gini, kalau ternyata masih muda nih ya, misalnya masih muda, itu bisa juga gak sih dok? Untuk bisa, akhirnya menstruasi itu tidak teratur. Bisa juga, dari stress juga lagi gak ada gitu. Kita harus lihat penyebabnya, kan. Ya kan, tadi apakah dia ada tumor di otak, apakah ada tumor di indung telur, apakah ada tumor di, apa namanya, rahi, apakah ada infeksi jalan lahir, PMS, ya kan. Pada, kan gitu, pada panerti wanita yang PMS, penyakit menular seksual, itu kan berpengaruh juga dok ya. Berarti waktu yang pas buat dicek dok, untuk rahim sendiri ya, dari usia diri itu, dari usia berapa dok? Kan kita gak tau ya, misalnya ternyata wanita itu, misalnya dari di indung itu udah punya tumor misalnya gitu, akhirnya menstruasinya tidak teratur atau apa gitu dok? Ya, sebenarnya kan sejak menstruasi itu kan, tiap wanita kan berbeda. Berbeda. Ya kan, apa namanya, tergantung dia menstruasi pada usia berapa. Ya, rata-rata yang normal itu kan pada usia udah 12 tahun ya. 12 tahun biasanya. Kalau di 12 tahun, kayak mudah memulai, memang awal-awalnya kadang gak teratur, itu gak usah khawatir. Bisa aja sih, kalau misalkan dicek, kalau ada kelainan dari menstruasinya, apakah menjadi berlebihan, itu harus dicek. Biasanya jangan panik dulu ya dok ya, jangan panik dulu, biasanya berapa lama tuh dok? Biasanya berapa kali bertemu dengan menstruasi dok? Tiga kali, misalnya tadi kan tidak teratur mungkin awal-awal nih. Dalam satu tahun pertama, pada menstruasi awal itu, setahun pertama biasanya, kadang-kadang. Pasti ada ya? Sama nanti akan dialami lagi premenokausi. Umur berapa sih dok? Premenokausi umur berapa sih? Rata-rata sih, kita ini kan di atas 48 tahun lah. Nah, penasarnya dok, sama asupan makanan yang bisa bikin subur dok? Bisa gini, kalau laki-laki kan saya dulu harus makan kalau gay. Alpuket misalnya gitu ya. Nah, kalau perempuan sendiri, biar subur nih, sel telurnya, ada asupan yang harus diperhatikan apa sih dok? Sebenarnya tidak hal yang spesifik ya, yang intinya bahwa makanan itu betul-betul sehat. Sehat itu artinya baik dari jumlah maupun jenis, tidak menyebabkan obesitas seperti tadi. Kemudian tidak, ya harus menghindari alkohol, ya kan? Kemudian merokok ataupun kopi seperti itu yang berlebihan. Nah, untuk makan-makan semuanya menyebabkan kesuburan, sebenarnya nggak. Nggak ada yang penting. Spesifik ya dok ya? Spesifik ya. Pokoknya 4-5 spesifik ya jalan dok ya? Proteinnya dapat, pemakannya juga dapat, tapi yang ada sudah tidak perlebihan dok ya? Justru yang harus dihindari yang menyebabkan ketidakseburan. Ketidakseburan ya. Tadi ya kayak, oh gitu ya, perokok misalnya gitu dok ya. Mungkin sekarang mungkin ada juga menyebabkan, tak apa, supur-supur aja. Kita nggak tahu ke depannya dok ya. Karena itu biasanya numpuk ya dok ya? Biasanya numpuk juga gitu. Oke, dok. Ini kalau tadi ya menstruasi tidak teratur itu dari usia dini ada ya dok. Tapi biasanya keturunan nggak sih dok? Misalnya ibunya begitu, tohnya ntar anaknya juga begitu gitu. Sama-sama secara ilmuanya kalau keturunan itu nggak dikata mengaruhi. Kecuali itu menyebabkan tumor ya. Tumor ya. Tumor kan ada faktor genetiknya adalah. Nah itu tentunya akan mengganggu menstruasi. Kalau di antara tumor-tumor organ ginekologis ya. Oh berarti maksudnya gini, harus tetap diperhatikan juga dok ya? Apalagi yang baru pertama kali. Mungkin yang disemangkut keturunan itu yang berkaitan dengan kelinan anatomi uterus apa? Nah itu juga bisa. Karena bentuk rahim itu berbeda-beda, berbacem-bacem ya. Ya, ada yang tidak normal. Ada yang bentuk di Delphys, ada yang seperti begini dua. Itu ya kan berpengaruh terhadap menstruasi. Nah itu kelaiman anatomis ya. Anatomis ya. Emang bentuk nomor rahim itu sepertinya bisa dijabari nggak sih dok? Bentuk rahim itu? Seperti normalnya itu. Bentuknya sebenarnya seperti buah alkukat. Oh seperti alkukat ya? Dalamnya itu dok ya? Jadi begini. Oh gitu. Kebayang ya? Oke itu bentuk normalnya seperti itu dok ya? Oke jadi harus diperhatikan juga. Siap. Dok, ini untuk yang punya menstruasi tadi tidak teratur ya dok ya? Mungkin ada saran untuk tribuner semua yang sekarang lagi mengalami menstruasi tidak teratur dok? Atau mungkin lagi sedang program punya anak? Ya kalau untuk wanita yang headnya tidak teratur ya tentunya harus berusia ya ke dokter kandungan ginekologis untuk dicari penyebabnya ya kan seperti saya sampaikan tadi. Apakah dari tumor ya kan? Nah kemudian apakah karena ada kelain-kelain anatomi yang lain, apa-apa bentuk rahimnya seperti itu. Atau karena ada infeksi di saluran ginekologisnya seperti itu. Nah kemudian juga harus apa namanya menjaga apa namanya daya apa hidup. Hidup, gaya hidup. Lifestyle. Lifestyle-nya gaya hidup harus ganti berubah yang positif. Berusaha untuk tidak obes. Tentunya dari asupan makanan, dari kebiasaan berolahraga sekalian. Penting itu ya Pak Baya. Menghindari merokok pada orang itu kan? Menghindari alkohol seperti itu. Itu untuk sebenarnya untuk menjaga jangan sampai. Berarti bisa dicegah ya dok ya? Yang sudah mengalami bisa dilakukan hal tadi. Dijaga pola hidupnya, pola makanan, pola tidur juga dijaga. Olahraga juga penting ya dok ya? Dan juga bisa dicegah ya dok ya? Mungkin sekarang yang lagi nonton, ah sama belum mengalami gitu. Menstruasinya masih normal-normal aja. Kita belum tahu ya dok ya? Tapi masih bisa dicegah, bisa diantisipasi dari sejak dini ya dok ya? Tadi penasaran sama dokter yang pertama tadi tuh ada pendarahan, bukan menstruasi. Itu apa dok? Ya tadi kata dokter ada pendarahan, tapi bukan menstruasi. Oh ya, jadi perdarahan di luar head, itu karena misalkan karena itu tadi tumor. Misalkan ada miom, miomnya ada yang, bentuk miom kan ada tiga. Ini miom yang di dalam rahim itu namanya submukos. Itu akan menyebabkan perdarahan. Atau menstruasinya lebih banyak. Ada bisa perdarahan atau perdarahan di luar head. Atau misalkan karena ada polip di rahim. Atau karena ada luka di mulut rahim. Misalkan karena kanker cervix, seperti, atau ada erosi. Luka di mulut rahim. Itu bisa menyebabkan perdarahan di luar head, seperti itu. Itu yang di dalam. Biar tahu nih, tribunal semua nih, untuk tadi ya bedanya menstruasi sama tadi yang ada tubuh, ada apa-apa. Itu warna atau bentuknya sama sih dok? Dari segi visualnya nih. Pertama, kalau menstruasi kan siklusnya teratur. Kalau itu, tiba-tiba setelah head, datang lagi perdarahan. Dan biasanya. Gak lama berarti jadanya gak lama dok ya? Biasanya. Ya, bisa lebih banyak atau sedikit. Kalau warna ya sama, darahnya merah. Mungkin kalau, tapi kalau karena penyebabnya infeksi atau karena kanser, tentu darahnya berbau amis. Oke, berbau amis ya dok. Jadi, mungkin bisa merasa, bisa beda apa sih ya, aromanya lebih, aroma yang, aroma sakit gitu dok ya. Oke, dokter. Oke, dokter ini mungkin juga durasi sudah mau habis nih dok ya. Mungkin ada klausi statement dok, untuk tribunus di luar sana dok, mengenai menstruasi ini, boleh dok? Ya, pada, buat ibu-ibu. Yang, apa namanya, menstruasinya teratur. Ya, kita harus patut bersyukur tentunya. Sudah diberikan oleh yang makuasa. Dengan keadaan siklus yang memang secara alamnya itu teratur. Harus disyukuri. Kemudian, hindari, apa namanya, yang saya sampaikan tadi, yang akan berpengaruh terhadap kesuburan, terhadap siklus head. Bagi yang siklus head-nya, bagi ibu-ibu yang siklus head-nya tidak teratur, juga jangan terkhawatir, silakan Anda bisa konsultasi, bisa berobat, bisa melakukan pemiksaan pada dokter kandungan di setara Anda, dekat Anda. Nah, kemudian, itu tadi, lifestyle harus dijaga, jangan gemuk, harus dirajin berolahraga, seperti itu. Minimal jalan kaki dok ya, jalan kaki, jangan mager lah. Ya, olahraga itu olahraga yang dinikmati. Karena itu akan menjadi happy, karena rasa happy kan juga tentunya akan, seperti tadi, mempengaruhi siklus head-nya sendiri. Wah, biasa nih. Gimana, tribuners ya? Sudah mengerti ya? Mungkin menstruasinya tidak normal, ini bisa menjadi salah satu edukasi buat tribuners semua, bisa ke depannya, menstruasinya jadi normal. Dan juga penting banget buat, apa ya tadi, biar bisa hamil gitu ya, punya ngomongan lagi, bisa dicatat nih dari dokter Nana sendiri. Dari dokter, terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Sudah hadir di Tribun Health episode kali ini, kita ketemu lagi nanti dengan topik-topik lainnya yang lebih menarik lagi dok. Tentang. Semoga bermanfaat. Amin, terima kasih banyak dok ya. Terima kasih banyak ya, sudah menyaksikan Tribun Health episode kali ini bersama dokter Nana Sarnadi, SPUG MMRS, dari Rumah Sakit Mayapada, Bandung. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan, bertemu lagi di Tribun Health selanjutnya. Syaat-syaat, bersama-sama. Assalamualaikum.